Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Kerinci, badan jalan di Jalur 2 Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Ambruk. Jalan ini menghubungkan dari arah jalan lintas Desa Lubuk, Nagodang ke Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci. Agiwa diguyur hujan lebat dari Rabu siang hingga malam hari. Jalan di Jalur 2 Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Ambruk sepanjang 25 meter. Jalan ini menghubungkan dari jalan lintas di Desa Lubuk, Nagodang menuju Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci. Atas kejadian ini, petugas kepolisian telah memasang polis lain, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci sudah memasang papan peringatan agar warga lebih berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Dari pantauan jika hujan terus saja terjadi, tidak menutup kemungkinan jalan ini akan ambruk lebih luas lagi, bahkan terancam putus. Untuk itu diharapkan kepada Dinas Instansi terkait agar dapat segera memperbaiki jalan tersebut, guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga kelabelan tanah membuat lonsor atau banjir. Untuk itu kami dari masyarakat mohon kepada pihak pemerintah untuk segera, yaitu memperbaiki jalan Jalur 2 Bukit Tengah ini. Ini jangan sampai terjadi kecelakaan. Kalau ini kita biarkan begini saja. Semoga lalu lintas rakyat ke ladang, kesana-sini, ke sekolah, ke kantor, berjalan dengan lanjut. Akibat hujan lebat ini, selain di Jalan Jalur 2 Bukit Tengah yang ambruk, badan jalan menuju Rumah Dinas Bupati Kerinci juga ikut amblas sepanjang 6 meter. Dengan tingginya curah hujan, masyarakat diharapkan untuk waspada saat menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, guna untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.